Halo teman-teman, hari ini kita mau mereview jas ujian nature hike yang udah kita pakai selama ini. Nah, jadi kita sekarang lagi ada di bagian selatan Poland, kita lagi ada di Tatra Mountain, dan kita lagi mau nyoba hike di trail ini. Cuman, hari ini cuacanya agak kurang mendukung, jadi agak grimis, agak hujan-hujan gitu, jadi kayak kita bakal pakai jas ujian ini selama seharian penuh. Nah, jas ujian ini mereknya nature hike, dan terbuat dari nylon 20D. Selain terbuat dari nylon, ada juga varian yang terbuat dari polyester, tapi agak sedikit lebih berat daripada yang nylon ini. Nah, nylon ini sangat ringan, beratnya cuman 200 gram, dan packnya pun kecil, cuman sebesar ini. Jadi gampang buat disimpan, dan gampang juga buat di pack. Kelebihannya ponco atau jas ujian ini adalah, dia multifungsi, jadi bisa dipakai sebagai jas ujian, bisa dipakai sebagai star, dan bisa juga dipakai sebagai alas duduk. Kita pernah juga nyobain, pakai jas ujian ini sebagai alas tenda, dan ya, super so good, gak ada bolong, dan tidak ada kerusakan. Salah satu kekurangan dari ponco ini adalah, ponco ini gak ada pilihan size-nya, jadi cuman ada satu size. Buat orang yang relatif pendek kayak aku, kayak 155 cm, ponconya, well, it's enough, tapi ya inilah. Kayak menutupi satu bagian tubuh, nah cuman nih, sekarang lagi gak pakai backpack, kalau nanti pakai backpack, belakangnya bakal agak naik, jadi agak lebih pendek kayak gitu. Nah, kita udah pakai jas ujian ini selama satu setengah tahun, dan so far gak ada masalah, gak ada bolong, jahitannya pun masih oke, nih, kayak disini, jahitannya masih oke, jahitan kepalanya pun masih bagus. Jadi, ya, we like this ponco, kita suka banget ponco ini, dan kita highly recommend buat kalian yang pengen traveling ultralight. Jadi, itulah ponco yang selama ini kita pakai, semoga buat kalian yang lagi nyari ponco, ini bisa membantu kalian, biar mantep buat beli ponco yang ultralight. Ikuti terus perjalanan kami, ikuti terus review-review kami, karena kami akan terus berbagi tips, berbagi review, dan pastinya jangan lupa subscribe. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!